nih ya kalau untuk di bagian penumpangnya ya bisa ngelipat gini ya dia udah ada safety beltnya langsung di operator seatnya headrest nya udah nyambung ya nyambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya sebut tertampang ya ya teman-teman jadi di video kali ini kita melanjutin video sebelumnya jadi kita pengen bahas unit arok 4845 untuk untuk penempatan ditambang ini ya 4845 speknya cool hauling kita pengen bahas untuk terkait interiornya unit ini ya teman-teman jadi kita pengen lihat untuk interiornya ini area pintunya kayak gini ini untuk area kuncinya ya tarik ya sini tarik gini kita udah ngeliat ini bukaan daripada pintunya tuh bener-bener nge-l ya teman-teman jadi bener-bener ngerata gitu ya bukannya jauh banget enak ya seharusnya ya Nah ini untuk ada door pocket terus dia udah ada dilengkapin lampu ya ada lampunya door pocket ada cup holder ya sini ini ini untuk RS speaker handle nya disitu ya nanti kita coba lihat ini untuk stepnya ada tiga kali step kita coba naik dulu ya Coba naik kepingin lihat nah dia udah pakai ersus pastinya ya terus untuk headrest nya dia nyatu temen-temennya kalau untuk safety belt nya ya nyambung di operator seatnya ini nih nih kita lihatin di bagian belah pintu ya udah pakai elektrik ya untuk area mirror disini untuk area kaca locknya juga di sini ya nih nih kita lihatin di bagian belah pintu ya udah pakai elektrik ya untuk area mirror disini untuk area kaca locknya juga di sini ada di Hai untuk tampilan di area Hai pintunya temen-temen ya speaker nya juga Coba kita tutup ya kita tutup ini untuk bagian dalam ya Hai bagian setirnya untuk bagian setir jadi dia untuk horan terus ada emblemersinya ini untuk switch switch selector volume juga disini ini untuk switch phone ya switch phone ini untuk terus kontrol ya teman-teman dia pakai udah power shift ya udah pakai power shift jadi bisa manual bisa otomatik manualnya dia pakai atas bawah ini tuh naikin nurunin posisi transmisi nah ini kalau untuk otomatik dia D drive N N neutral R dia mundur ya teman-teman ini exhaust brake Oke untuk kuncinya di bagian sini nih teman-teman kuncinya bagian kuncinya ya nih tampilan kuncinya tuh emblemnya Mercedes-Benz kuncinya disini coba kita lihatin di arah panel ya nih kita teman-teman lihat tuh tulisan Mercedes-Benz di arah panelnya Hai cakep ya tuh ada jam dan tanggalnya lagi untuk posisi indikator indikatornya ada preser ada kapasitas solar tacho ya untuk lampu ini kisi-kisi AC ya kisi-kisi AC bagian depan dashboard kayak gini nih bagian tengah aja dia yang rata ya teman-teman bagian situ bikin bawah di sini ada untuk cup holder untuk naruh barang nih secara rata juga ini untuk AC ya ini fan speed ini untuk temperatur arah semburan audio dia ini ya teman-teman jadi dia audio ada auxiliary USB ya nih udah menunya menu-menunya ini untuk rotary ini kelihatannya untuk ngerti kabin terus ini ada ABS ISR area Excel ini yang bergensi nih parkingnya kayak suite gini teman-teman suite parkingnya untuk area Excel juga sini nih suitnya ya ada posisinya untuk naruh botol kisi-kisi AC sini juga disini ada port 24 disini ada juga port 24 15 ampere ya terus untuk pedal dia ini dua pedal ya nih dua pedal nih kalau teman-teman pengen lihat nih tuh ya cuman dua pedal pakainya dua pedal tuh teman-teman pengen lihat ya biasanya kan kunci disini tuh terus bagian penumpang jadi dia bisa ngelipat gini ya ntar kita lihat ini biar teman-teman bisa jelas ngelihatnya nih ya kalau untuk di bagian penumpang penumpangnya ya bisa ngelipat gini ya dia udah ada safety beltnya langsung di operator seat-nya headrest nya udah nyambung ya nyambung tapi dia nggak ada handrest ya udah nggak ada handrest nya situ di bagian tengah dia empuk ya teman-teman empuk sini ada apar terus buat naruh-naruh barang ada laci disitu di belakang sini ada laci juga ya kacanya mudahnya fix di belakang sini ada lampu untuk membuka bagian atas juga ada ada laci-laci ya laci-laci nya nggak nggak ada pegasnya nih cuman gini aja ya ada pegasnya terus sini ada lampu-lampu ya lampu terus konsul-konsul ada sini ada sun visor bagian dalam ya Hai visor nya dua situ tuh kalau untuk tampilannya situ ada speaker sini ada speaker juga sini ada speaker to audio Nah untuk area spionnya gini nih gede ya atas bawah dia ini bawahnya cembung ya bagian atasnya agak datar tuh teman-teman kalau misalnya mau lihat ya bagian sini dia ada cantelan sini cantelan sebagian sini ada kayak laci-laci bagian bawahnya juga udah kayak laci-laci gitu ya tuh lumayan lah ya nyaman untuk ditambang yang pastinya jadi untuk posisinya retrak maju-maju mundur-maju mundur ya seharusnya ini udah eh apa namanya pada saat memang running kali ya air susah main ya tuh aktif tuh versusnya tuh enak tuh tuh enak empuk kayaknya enaknya kayak ginilah kersus ya tamatin dulu lah ya speed lampunya speed panelnya ntar habis lagi baterainya tuh air susah kayak gini nih buktinya bunyinya tuh Cis 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 enak nih pasti nyaman lah ya untuk teman-teman operator kalau misalnya memang yang ada ditambang saya kira laci ini tadi aku kiranya laci tadi nih tuh ini ada konsul AC juga gini di situ juga sama ya tuh juga ada untuk nurunin kaca untuk ngelok kaca juga dan dia pakai retrak ya tapi di sini enggak air sus ini kalau yang ini kalau yang bagian penumpang ya biasa ya teman-teman tapi agak luasan ya kalau misalnya memang ini bisa dilipat gitu ya ya menaruh barang apa juga bisa di sana juga tuh nih bagian sana jadi dia ada lampu 2 biji ya teman-teman itu aja sih tampilan interior terkait unit Aroknya ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh